Waktu saya mimpi, saya pengen nengok ke belakang, saya gak bisa nengok karena itu sinar, keras kali, sampe mata saya tuh gak bisa melihat. Begitu saya nengok ke kiri, saya lihat, loh kok Tuhan Yesus? Tapi saya pikir, yaudahlah, saya sakit juga bukan karena pendak saya, itu udah pendak Tuhan kan, udah saya menyerahkan diri aja mau Tuhan. Tiga hari, empat hari, dokter bilang, Ji, kaki kamu saya potong aja ya. Terima kasih loh, Kak Aji harinya udah disempetin, sama-sama. Sama-sama juga, terima kasih udah diundang. Senang banget untuk berbagi cerita. Saya juga senang banget. Ini, by the way, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, apa adanya, kita bakal cerita-cerita berbagi. Tapi sorry, sebelum ini saya gak lepas masker ya, karena saya lagi batuk udah satu minggu nih. Aman. Takut ngularin. Udara lagi agak kurang cerah. Batuk itu luar biasa loh. Saya pikir masuk angin, tapi dikerokin kamera gitu. Oke, oke. Kak Aji, mungkin banyak teman-teman yang belum tau nih, tapi Kak Aji adalah seorang desainer yang luar biasa ya. Amin. Biasanya bergerak di baju-baju formal well, tradisional ya. Dan kalau dilihat-lihat, kelihatan sih tadi pas aku pertama kali ketemu Kak Aji dari gayanya, kombinasi sepatu, sabuk, dan kalungnya ya. Kayaknya saya harus dapet tips sedikit ini. Tapi Kak Aji, cerita Kak Aji itu sangat menginspirasi. Dan saya percaya hari ini obrolan kita bakal menginspirasi dan membuka cara pikir banyak dari kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi bagi banyak orang ya. Kalau Kak Aji, boleh gak mungkin bawa kita sedikit ke masa lalu Kak Aji itu dibesarkannya dalam perjalanan iman itu dari latar belakang apa, seperti apa. Kalau saya latar belakang, keluarga muslim semua. Tapi pada suatu hari, itu saya bermimpi, saya ngimpi, waktu saya mimpi, saya pengen nengok ke belakang, saya gak bisa nengok, karena itu sinar keras kali. Sampai mata saya itu gak bisa melihat. Waktu saya mau nengok ke kanan, begitu saya nengok ke kiri, saya lihat, loh kok Tuhan Yesus dalam hati gitu. Saya berkata, kok Yesus gitu. Terus dia tempelkan pipi dia ke pipi saya, kamu saya berkati. Pada waktu itu, saya nangis. Anak saya bilang gini, Papa bangun, kenapa, kenapa gitu. Saya bilang, kamu diem, Papa bisa ketemu Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Diam-diam, saya bilang-bilang gitu. Terus kemudian yaudah saya akhirnya, saya terus mikir, mikir. Kenapa kok saya bisa ketemu Tuhan Yesus gitu kan. Ya udah mungkin itu udah jalannya lah ya. Saya gak ada pemberontakan apa-apa dalam hidup, saya gak. Saya nyantai aja, saya jalan juga nyantai. Jalanin hidup, nyantai aja gitu loh. Oke. Saya pengen, jangan sampai salah, maksudnya pengen mengerti nih. Ini berarti momen perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu dikaji umur berapa? Ini berapa lama yang lalu ceritanya? Saya itu dibaptis 30 Agustus 2017. 2017, dibaptis. Dibaptis. Waktu itu saya diundang sama temen saya ke rumahnya, ibu langton ibunya. Saya duduk, terus dia bilang, ikut ke belakang ngapain. Saya mikir karena udah selesai, saya mau pulang kan. Iya. Ikut ke belakang, ketemu sama temen saya yang udah jadi pendeta. Terus kita berdoa bersama, disitu saya nangis waktu berdoa. Itu bener-bener saya nangis. Posisi masih seorang muslim. Masih. Oke. Nangis terus. Tapi disitu doa gitu, kok saya ngerasa kayak punya damai ya gitu. Yaudah, terus saya diundang ke posisi putuan doa. Jadi banyak orang juga berpendapat, oh nih gara-gara si A, si B, nih Aji dipengaruhi. Padahal gak ada. Saya bilang orang gak bisa itu dipengaruhi ya. Right, iya, iya. Mengenai kepercayaan gak bisa dipengaruhi. Iya. Saya juga sama anak-anak saya, saya gak mau pengaruhi anak-anak saya. Saya berkata, dia menanya, papa kemana? Kok tiap pagi, tiap hari minggu selalu pergi. Oke. Saya bilang, papa ibadah ke gereja. Aku ikut, kata dia gitu. Loh, kamu kan muslim, kamu kan ke gereja. Gak apa-apa, aku ikut aja nemenin. Yaudah. Dia awalnya ikut nemenin saya ke gereja. Setelah itu, terus dia bilang. Akhirnya jadi dia main game, terus dia angkat tangan. Nyanyi, mulai angkat tangan. Udah, terus dia bilang, pah. Aku kayaknya ikut sama papa deh, ikut Tuhan Yesus. Oh yaudah, silahkan. Yang penting saya gak maksa. Saya bilang, papa gak maksa loh ya. Itu keputusan kamu. Kalau kamu udah ngambil keputusan. Ya, pah. Itu udah keputusan saya, yaudah. Oke. Tapi saya percaya, satu orang diselamatkan. Saya isi keluarga, pasti diselamatkan. Oke. Tapi ini momen kan uset lah, udah terima Tuhan. Kalau kita kembali ke momen, Pak Kaji berarti di usia bukan kecil lagi kan ya. Udah melewati perjalanan hidup. Oh ya, saya dulu bilang. Sebagai seorang muslim. Agak gini juga saya. Ya bandel, klubbing, ngedugem terus. Sama temen-temen, tapi jujur, to be honest, saya gak pernah minum. Gak ngerokok, gak minum, gak ngeteh, gak ngopi. Minuman saya, only water. Wow, sehat sekali. Iya. Oke. Ya, saya gak gitu-gitu gak ngerokok. Saya gak tau rasanya rokok kayak apa juga, saya gak tau. Rasanya wine, kecuali perjalanan kudus ya. Selain itu saya gak tau. Soft beering itu saya gak tau. Namanya apalah itu minuman botol itu, itu saya gak pernah ngerasain. Tapi saya jujur, dengan saya ikut Tuhan Yesus, saya merasa diselamatkan. Kalau enggak, mungkin saya gak ngopi-ngopi. Masih pulang pagi, pulang pagi, pulang pagi. Iya. Ngeliat temen mabuk, senang ketawa-ketawa, bayarin, ya kan. Saya kerjanya gitu dulu. Tapi saya pikir, aduh. Tapi yaudahlah. Tapi kan kalau dalam seperti itu ya, kita kan susah. Karena kita pergaulan kan. Yaudah akhirnya saya ikut diselamatkan. Dengan sendirinya itu, dengan sendirinya saya tuh. Terus saya pikir, Tuhan, oh Tuhan udah pilih saya gitu. Mungkin saya hidup harus lebih benar. Karena semua orang pasti, pasti. Kalau dia punya niat. Susah, kita tuh untuk dari yang biasa begitu susah. Gitu kan. Kak Aji, aku boleh nanya gak? Boleh. Kan, Kak Aji ini oke dalam perjalanan, sudah melewati segala asam garam. Hidup pun ya baik-baik aja tuh dia. Udah punya anak dan lain-lain. Gak ada momen krisis atau apalah. Tiba-tiba satu hari, dari temen yang pendeta itu, berarti terekspos temen-temen yang mungkin beragama Kristen ya. Tapi itu kan tidak mempengaruhi. Oh gak, saya gak dipengaruhi sama sekali. Dan mereka tidak ada mempengaruhi saya sama sekali. Ya, berarti titik itu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan di mimpi itu. Dari titik itu, apa yang membuat kaji sampai mengambil keputusan, gak tau ya kalau buat saya, untuk percaya seorang Tuhan yang selama ini berbeda dengan apa yang kita diajarkan dari kecil, secara pribadi itu pasti keputusan yang besar. Belum lagi dampaknya terhadap keluarga, pertemanan, apa kata orang. Pastikan ada suatu keyakinan yang... Ini juga yang saya mau omong ya. Gimana Kak? Orang kan bilang hati-hati Di, nanti keluarga pasti ngejauhin kamu. Kamu diusuhin sama keluarga. Saya cuma punya satu omongan. Keluarga saya, nenek moyang saya, siapapun mau ninggalin saya gak peduli. Saya bilang. Yang penting Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya. Itu kunci saya, pegangan saya. Oke. Teman-teman saya yaudah. Kalau dia gak mau main sama saya, saya begini yaudah gak apa-apa untuk saya. Karena untuk saya yang penting Tuhan Yesus. Gitu loh. Apa yang terjadi di balik pemikiran Kak Aji, maksudnya apakah satu momen itu membuat Kak Aji yakin sesuatu terhadap Tuhan Yesus atau bagaimana? Saya yakinnya begini, karena setiap manusia, kalau dia percaya, intinya sama Tuhan itu percaya dan iman. Imani dan percaya. Udah itu aja, kalau kita percaya, mau agama apapun, kamu mau nunggang-nungging sepuluh kali sehari, kalau kamu gak percaya, iman kamu gak kuat, percuma. Nah, kamu gak dapat apa-apa dari itu. Oke. Ya. Oke. Oke. Jadi untuk saya, saya percaya aja, percaya kok saya. Hmm. Tuhan itu memelihara kita. Saya percaya itu. Dan terus saya belajar, saya belajar. Saya baca alkitab, terus saya pengen terus pengen baca. Kayak orang kehausan gitu ya. Oh. Iya. Ada perasaan itu berarti. Dan terus waktu saya mau dibaptis, saya waktu itu memendiang Bapak rohani saya, Edi Sato. Iya. Iya Pak Pedateri, sekarang udah mendiang, udah meninggal. Saya ketemu, terus saya bilang, Pak saya mau dibaptis. Kamu belajar dulu sama saya. Kalau kamu mau dibaptis, kamu ngerti gak arti baktis itu. Itu bukan perjanjian kamu dengan pendeta, itu perjanjian kamu dengan Tuhan. Kata dia gitu. Caranya gimana Pak? Buat si belajar dulu, berapa lama? 10 bulan. Ya Pak, ntar keburu saya tukar pikiran, saya bilang gitu kan. Iya. Yaudah, terserah kamu. Kamu bisa punya waktu, gak? Kalau kamu punya waktu, kita belajar. Dari pagi, dari jam 11 pagi, sampai jam 3 pagi. Setiap hari. Sanggup gak kamu? Yaudah, saya sanggup. Saya bilang. Wow. Selesai. Dan saya belajar, dia ngasih tau, Dia omongan sama saya gitu. Ya saya dengerin, saya dengerin, saya dengerin. Yaudah. Saya oke aja. Saya nangkep, saya ngerti. Oh kuncinya tuh ini. Berarti kita harus bercaya. Iya. Perubahan apa, Pak, yang terjadi di seorang kak Aji pada saat Tuhan membawa dalam proses mengenal dia? Perubahan pada diri saya, saya merasa saya lebih tenang, lebih suka cita, dan damai sejahtera. Jujur, saya merasa ikut damai sejahtera. Saya ikut Tuhan Yesus, saya merasa damai sejahtera. Ya. Karena emang dari dulu saya juga berteman sama orang gak pilih-pilih gitu loh. Mau siapapun silahkan. Ya. Karena untuk saya, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi saya gitu. Saya gak peduli. Dulu orang mau agamanya apapun, saya gak peduli. Ada gak sih kak, gini. Aku, maksudnya kita sebagai pengikut Tuhan kan kita seringkali, mungkin di awal kita berpikir, wah kalau Tuhan adalah Tuhan dan Raja, berarti kalau aku ikut Tuhan yang benar, hidupku pasti benar. Pasti semuanya smooth, pasti semuanya tiba-tiba menjadi baik lah, perubahan menjadi baik. Tapi kalau dalam cerita hidupku sendiri kak, justru kadang-kadang ikut Tuhan itu tidak semudah itu dan tidak semuanya itu. Ya, ada berat juga. Kadang-kadang. Sama seperti Yesus Umaykul Salib kan berat. Sama, kita juga begitu, hidup itu begitu. Apapun yang saya udah ambil keputusan, resikonya kan yang saya tanggung sendiri. Kayak keluarga ada yang bilang, ya dia udah miskin, makanya dia jadi pendeta. Sekarang gak apa-apa, saya bilang dikatain begitu gak apa-apa. Ada yang ngomong. Ada. Sudara-sudara saya ngadu semua ke saya, gak apa-apa, saya gak marah. Justru marah-marah kayak marah sama itu ya, sama keluarga saya. Saya bilang, ngapain kamu marah orang saya yang diomongin aja. Saya biasa-biasa aja, saya bilang, itu biasanya kita doakan aja. Wow. Saya doain aja, ya karena saya bilang Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Berkati dia, ampuni dosa-dosa saya, saya gitu aja setiap. Saya diomongin orang, selalu saya doain gitu. Tadi Kak Haji ngomong sesuatu yang sangat luar biasa. Kak Haji bilang, kalau satu diselamatkan, maka si rumah akan diselamatkan. Apakah itu sesuatu yang udah terjadi Tuhan? Terjadi di tempat saya, yes. Di keluarga Kak Haji. Saya melihat anak saya pertama kali, yang kedua Andrew, itu juga sekarang dia merasakan seperti damai siatra. Hidupnya lebih tenang, lebih pasti gitu loh. Ya udah, dia kuliah, dia kuliah, dia belajar, dia mau tidur, kalau mau tidur kita doa bersama, bangun jam sengah tiga pagi, doa lagi bersama. Ya pagi jam lima kita doa lagi bersama, yaudah. Ntar kalau dia waktu kuliah, kalau saya bangun dulu, ayo bangun dulu kuliah gitu. Ya kita gitu aja. Dan tentunya perjalanan itu dengan keluarga, perjalanan mengatakan Tuhan, itu sendiri pun sebuah mujizat kan sebenarnya. Yang kita kadang-kadang tidak sadar, karena kita suka yang wah banget gitu kan. Tapi Kak Haji pernah gak punya pengalaman yang mungkin yang kayak tadi bilang, orang bilang mujizat gitu. Yang Kak Haji bisa bilang, wah ini benar-benar dari Tuhan. Di dalam perjalanan setelah ketemu Tuhan, ada gak Kak Haji? Jadi gini, mungkin setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu saya sakit, saya kena diabetes, saya iseng, ya kaki saya katalan, saya nonton CNN, itu saya cuil-cuil. Sampai bolong, sampai bolong gini, jari manisnya. Waduh. Ya terus saya masih kerja, memainkan hub, turun naik panggung gitu, masih jadi juri ya. Terus waktu mau makan siang, makanan udah gak bisa masuk, saya dibawa manajer saya ke rumah sakit. Tapi waktu diperiksa, dokter waktu saya, kamu ada diabetes? Enggak, aku ya karena aku gak ngerasa, aku gak ngerti ya. Karena hidupnya sehat. Iya, enggak aku gak pernah gitu sih bilang, kamu hidupnya gimana? Saya cerita cara hidup saya, enggak kayaknya enggak deh, saya bilang gitu. Cama yang dulu sering bergadang, masih pulang pagi, tapi saya pergi ke klub manapun gak pernah minum-minum, dia selalu air putih. Dan saya gak pernah yang ngerokok tuh gak pernah, apalagi drugs gitu, saya gak pernah nyoba sama sekali. Jadi, jadi saya bilang, saya langsung harus opnamal, padahal pada waktu itu, dicek dalam usia saya, 62 tahun, gula darahnya 214 itu gak tinggi, kata dokter. Oke. Itu oke, itu gak tinggi, cuman karena pola hidup saya bener, kata dokter, kamu diselamatkan. Kalau kamu gak bener, kamu udah gawat ini. Oke. Nah gitu, jadi waktu saya dirawat, shock kan saya. Iya. Karena dari penyakit diabetes pasti ada jantung, ada ini gitu lah. Iya, komplikasi. Komplikasi. Tapi saya pikir, yaudahlah, saya sakit juga bukan karena kendah saya, itu juga kendah Tuhan kan. Udah saya menyerahkan diri aja bener Tuhan. Tiga hari, empat hari, dokter bilang, Ji, kaki kamu saya potong aja ya. Hah? Kakinya dipotong, saya bilang kalau satu gini. Aduh, cara jalannya gimana? Saya bilang, gak yang dipotong jari yang itu aja, yang kamu cabut-cabut luka gitu. Jari manis ya. Jari manis, mau gak? Kalau kamu pakai os kaki gak kelihatan kok. Terus saya mikir, iya kalau saya pakai os kaki juga gak kelihatan, saya pakai spati juga gak kelihatan. Kecuali kalau saya ngomong, orang baru tanya kan gitu. Saya pun kadang-kadang saya kasih lihat, saya gak lalu. Iya, iya. Terus, udah gitu, pas dioperasi dokter bilang, kamu 6 bulan nih baru bisa buka perban. Ini baru bisa kembali normal, bisa kering. Oh iya. Saya cuma gitu. Itu kan kata dokter. Iya. Iya kan. Terus begitu saya udah boleh pulang, saya di rumah, waktu di rumah sakit juga gitu. Saya baca firman, saya doa. Di rumah saya lagi baca firman, jam segini lah, jam 1, jam 2 gitu. Saya baca firman, terus saya doa bapak kami 7 kali. Saya bilang, Tuhan Yesus, Aji mau jalan dong kayak dulu. Aji tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya gak mau pakai kursi roda, saya gak mau pakai tongkat. Saya bilang gitu. Wow. Terus di hati saya bilang, kayak ada yang ngasih tau Aji, kamu punya iman. Kamu bisa jalan. Tadi, oh iya ya. Kamu punya iman, saya bisa jalan. Terus saya mau berdiri, sampai tempat tidur gitu. Saya diri gini, diri. Suster bilang, jangan pak, jangan pak. Danti jatuh, bapak belum mulai jalan gitu. Bapak belum bisa jalan. Enggak, saya bisa jalan. Saya punya iman. Saya duduk ke sofa. Suster, anak saya bilang, masuk kamar. Loh, papa kok udah duduk disitu. Gimana caranya? Jalan. Ah, mana mungkin. Anak saya ngasih tau manajer saya. Om iman, om iman. Papa udah bisa jalan. Gak mungkin orang barusan masih geletak di, masih tiduran kok. Atau gak mungkin, bohong tuh. Yaudah, terus saya yaudah, hampir detik ini saya jalan. Dan itu miracle. Dan saya kerja sama dokter. Dokter bilang, no, itu impossible. Dalam seumur kamu, tidak mungkin itu. Kalau itu keajaiban Tuhan, saya percaya. Tapi kalau secara medis, itu gak mungkin. Dokter bilang seperti itu. Iya. Dokter bilang seperti itu. Terus dia lihat kaki saya, coba lihat loh. Kok udah baliknya semula? Iya, iya, iya. Kata dokter kan 6 bulan, baru bisa kembalikan. Iya. Percaya gak? Dua minggu kaki saya udah kembali normal. Udah kembali, udah raput jahitannya udah normal. Kalau kamu saya kasih lihat, susah sih. Kalau gak saya kasih lihat. Udah normal. Udah seperti gini lagi. Iya. Tadi kan keblek gitu kan, sampai sini. Iya, iya. Udah normal. Dokter bilang, gak mungkin ini miracle. Kata dokter. Gak mungkin Haji, dalam usia kamu bisa begini. Gak mungkin ini keajaiban Tuhan. Ya ini kejadiannya seperti ini. Memang saya bilang gitu. Tapi saya percaya. Iya. Karena waktu dibuka perban yang susahnya buka perban. Iya. Kok udah kering ya? Langsung kering, langsung kayak biasa udah. Wah. Itu adalah. Itu sebenarnya bilang mujizat itu nyata. Iya. Orang tuh kadang-kadang mujizat, mujizat itu kan cuma cerita. No, mujizat itu nyata. Yang penting kamu punya iman. Dan kamu percaya. Iya. Itu yang membuat kita sembuh. Kalau sakit, jangan pikirin penyakitnya. Cewakin aja. Kita berserah diri pada Tuhan. Iya. Karena kita sakit, menderita itu bukan karena kendak Tuhan. Bukan karena kendak kita itu karena udah kendak Tuhan. Ya mungkin saya dikasih sakit, saya lebih deket lagi sama Tuhan gitu. Itu luar biasa. Karena saya percaya. Kadang-kadang kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus kan. Kita kalau bisa semua masalah di hidup ini sembuhnya secara mujizat gitu kan. Tapi terkadang yang saya lihat Tuhan gak selalu memberi mujizat. Demi kita Tuhan biasanya memberi proses. Orang biasanya gini berdoa. Iya. Habis berdoa. Ini besok kejadian gitu. Iya. Kan Tuhan proses dulu. Iya. Kalau saya kasih kejadian kamu langsung. Kamu besok udah gak percaya lagi sama saya gitu kan. Iya. Karena proses itu merubah diri kita. Iman kamu berubah. Iya. Di mana pun kita semua teman-teman yang di rumah ya. Apapun yang kita alami mungkin justru kita lagi berada di tengah tentang masalah. Iya. Tapi saya selalu percaya masalah itu adalah kesempatan untuk Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Untuk menyatakan kebaikannya. Untuk menyatakan kebaikannya. Untuk menyatakan bahwa dia real. Iya. Pokoknya percaya aja. Percaya. Percaya. Percaya itu kuncinya. Kamu mau ngapain pun kalau kamu gak percaya ya percuma. Kamu berdoa tiap jam, tiap menit tapi kamu gak percaya. You get nothing. Gak akan dapet apa-apa. Tapi percaya aja punya iman. Dengan iman. Berdoa pun dengan iman. Itu kuncinya. Thank you so much Kaji boleh mungkin sambil sekaligus mendoakan teman-teman kita yang di rumah. Oh boleh. Apapun yang mereka lagi alami. Boleh silahkan Kaji. Bapak kami di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerejaanmu. Jadilah gendamu di atas bumi seperti di dalam surga. Ya Tuhan Yesus pada saudara-saudara kami yang ada di luar sana yang sedang terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat semua penyakitnya dan Tuhan sembuhkan. Dan sudah disembuhkan. Karena saya percaya. Guji saat Tuhan. Engkau adalah segala berkat dari kami semua. Tuhan Yesus sembuhkan mereka yang sedang sakit. Yang terbaring di rumah masing-masing. Yang terbaring di rumah sakit. Angkat semua penyakitnya dan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat solusi apapun situasi dan masalah kamu. Aku yakin banget Tuhan ingin mengenal, memperkenalkan dirinya kepadamu. Dan ingin kamu memiliki pengalaman pribadi yang jauh lebih luar biasa. Berbicara kepada Bapak, kepada Tuhan. Seperti kita berbicara kepada Bapak kita. Ya. Bicara aja santai. Jangan ada diumpet-umpetin. Percuma karena Tuhan juga akan tau. Apa yang kamu gak mau ceritain Tuhan tau. Kamu belum mau bicara apa Tuhan udah tau. Isi hati kamu. Bicara aja. Bicara Tuhan saya sakit. Tuhan saya mau kembali sembuh. Saya mau sehat. Saya gak mau sakit. Tolong Tuhan gitu. Dia adalah Tuhan yang dekat dan pribadi dengan hati kita. Dan kalau kamu gak tau pengen cerita ke siapa. Selain tentunya kamu bisa dan harus bercerita kepada Tuhan. Tapi di layar sekarang akan ada nomor WhatsApp. Nomor telepon yang bisa kamu hubungi. Itu adalah nomor layanan doa dan counseling CBN. Ada teman-teman kita di CBN yang ingin mendengarkan ceritamu. Ingin berdoa untuk kamu. Dan ingin menemani kamu dalam perjalanan iman ini. Thank you so much udah tune in di episode kita kali ini. Percaya selalu solusi bisa menjadi jawaban dan menginspirasi setiap dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Kaji. Thank you so much udah datang. Dan berbagi. Thank you so much. Dan ini juga satu saya mau kasih tau. Kebanyakan mungkin orang bilang berkat itu selalu berupa materi. Ya. Bukan. Berkat itu bukan uang yang dari Tuhan. Kita dikasih nafas. Tiap pagi kita harus bersyukur setiap bangun tidur. Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Saya sudah dikasih nafas lagi untuk hari ini. Nafas itu berkat. Berkat itu bukan berupa materi. Ya. Kita hidup sampai sekarang ini itu berkat Tuhan. Iya. Luar biasa. Jadi biasanya orang salah. Berkat itu selalu uang-uang-uang. Iya. Ya kan. Betul. Uang, kekayaan itu semuanya titipan. Pesan saya juga satu. Jangan sombong. Kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Iya. Tuhan paling benci sama orang sombong. Iya. Luar biasa. Nafas adalah berkat. Ya. Nafas itu berkat. Walaupun udaranya masih sedikit-sedikit. Udaranya seperti ini kita berkat. Tetap berkat. Thank you so much. Thank you so much. Tuhan akan bersihkan udara Indonesia. Amin. Oke sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman.